dan juga aneksasi Israel terhadap Palestina yang sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan juga harta. Majelis Ulama Indonesia, MUI, bukan hanya menyirukan boykot produk-produk Israel, tapi juga menyirukan umat Islam tidak membeli atau menggunakan produk dari negara yang mendukung penjajahan dan Zionisme seperti Amerika Serikat, AS. AS sendiri diketahui secara terang-terangan mendukung Israel dalam perang yang melawan pasukan Hamas, Palestina. Presiden Asjo Biden memerintahkan tim keamanan nasional mereka untuk membantu Israel dalam konflik yang terjadi dengan pasukan Hamas. Biden memastikan segala kebutuhan Israel dalam perang ini bisa terpenuhi. Biden juga menyebut AS tidak akan tinggal diam kepada siapapun pihak yang memusuhi Israel dan mengambil keuntungan atas peperangan tersebut. Seruan ini merupakan salah satu dari butir rekomendasi MUI yang disampaikan oleh Ketua MUI bidang fatwa Prof. K. Asrorun Yam Soleh di kantor MUI Pusat, Aula Buya Hamka, Jakarta pada Jumat, 10 November 2023. MUI juga mengimbau umat Islam untuk mendoakan kemenangan Palestina atas agresi Israel, serta membuat gerakan penggalangan dana kemanusiaan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. MUI turut menyuruhkan umat Islam untuk melaksanakan salat gaib untuk para pejuang Palestina yang gugur dalam membela tanah mereka dari penjajahan Israel. Adapun MUI menerbitkan fatwa terbaru nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Inti dari fatwa ini adalah mewajibkan seluruh umat Islam untuk mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina dan memboykot seluruh aktivitas yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bunyi diktum penting dari fatwa MUI tersebut yakni mengharamkan sikap mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung. Sementara poin lainnya yakni wajib hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!